Kelompok Baalwi ini Rasanya-rasanya Sangat mustahil Apabila mereka Sejak awal Tidak mengetahui Tentang ketidak bersambungannya Nasab mereka kepada Nabi Muhammad Karena pasti para tetua klan Baalwi pasti sudah tahu Tentang polemik keabsahan nasab mereka Yang tidak diakui oleh para Nakib, Nakobatul Ashraf Internasional Pertanyaan kemudian apakah ada grand design Dan grand skenario terhadap bangsa Indonesia Yang disepakati oleh Penjajah Belanda dengan klan Baalwi di Indonesia Bila diceremati Dengan seksama tingkah laku Klan Baalwi sekarang, indikasi itu Sangat mungkin Saat ini kita wajib waspada dan cermat Membaca tanda-tanda jaman Agar ibu pertiwi tanah pusat leluhur Tidak lagi dijajah oleh bangsa asing Dan juga ini saya menceritakan sedikit lagi Tentang daerah Snook Horgronje Beli menikah sebagai agen khusus Yang diturunkan ke Indonesia Dan memiliki tugas Dan peran yang besar Dalam melanggangkan kekuasaan Belanda Di daerah jajahannya Dia dikenal sebagai peletak dasar Islam politik Dia juga dipandang sebagai seorang Mata-mata kolonial banda Yang rela menyatu Dan berbaur dengan masyarakat Nusantara Demi berbagi informasi intelijen Misi utama dari Snook Horgronje Adalah untuk melakukan pembersihan Di Aceh Dan di tempat-tempat yang lain Studi-studi keislaman yang dilakukannya Sangat memberikan pengaruh terhadap kontrol pemerintah Bagi masyarakat pribumi di Indonesia Selama menjalankan tugasnya Snook Horgronje akhirnya Mengetahui kelemahan orang Aceh Dan juga di daerah Indonesia lainnya Yaitu dengan mengadu domba golongan Para ulama-ulamanya Yang pada saat ini Tengah bersaing satu dengan yang lain Hasil penelitian Menyukur bahwa Akhidat Islam Dalam perspektif Snook Adalah keyakinan agama Yang dijadikan kekuatan Sebagai doktrin politik Dan kekuatan ini Merupakan musuh Kolonialisme Maka dalam pandangan Islam Harus Dinilai Bagi sesuatu yang Yang negatif Maksud dari Islam politik adalah Setiap Interprestasi Islam Sebagai sumber identitas Dan tindakan politik Sudah barang tentu Sebagai agen khusus Yang diturunkan Untuk meredam perjuangan kemerdekaan Di Aceh Dan tempat yang lain Snook Horgronje Harus pandai-pandai Menyelami berbagai Interprestasi Islam Kemudian Menyadikannya Sebagai sebuah Identitas Islam yang baru Yang mampu Diwujudkan dalam Tindakan politik Kolonialisme Belanda Sedangkan yang dimaksud Dengan tindakan politik Itu sendiri adalah Tindakan yang dirancang Untuk mencapai suatu tujuan Dengan menggunakan Kekuatan politik Atau dengan aktivitas Di saluran politik Seperti Partisipasi dalam Organisasi partai Kalau sekarang Mungkin dalam Pemilihan umum Juga melalui Lebih-lebih politik Jadi bisa Dipahami bahwa Snook Horgronje Sebagai peletak dasar Islam politik Adalah sebagai Peletak dasar Islam politik Dengan wajah baru Dengan Interprestasi baru Atau mudahnya Kita katakan saja Sebagai penafsiran Islam Versi VOC Dengan menggunakan Kekuatan politik Kolonial yang dimilikinya Maka dapat dipastikan Bahwa dengan Kekuatan politik Yang dimilikinya Penjajah Belanda Harus memiliki Mitra utama Dari bangsa Peribumi Atau yang sudah Dinaturalisasi Versi VOC Yang seirama Dalam membantu Tujuan politiknya tersebut Sudah barang tentu Seluruh mitra utama ini Harus memiliki Keberanian Dan keberingasan Dalam menghadapi Gerakan perjuangan Saudara Stanha Ain sendiri Andaikan FPI dan HTI Sudah ada di zaman itu Pasti Mereka akan dirayu Dan dijadikan mitra utama Dari saluran Politik penjajah Belanda Dikala itu